Jadi cukup bisa dibilang bukan yang bisnis yang cepat langsung jadi besar, tapi benar-benar step by step sampai pada tahun 2019-2020 itu saya berhenti kerja untuk fokus di sini. Fokus buka warung. Kalau boleh tahu sebelumnya apa ini kerjaannya? Saya kerja perkantoran saja. Kalau kita nggak ada keberanian untuk mencoba meninggalkan apa yang menjadi zona nyaman sebagai seorang karyawan, itu kayaknya nggak bisa akan seperti ini maju. Karena memang butuh fokus yang berbeda ketika kita hanya mau menjadikan bisnis ini sebagai sampingan atau kita fokus 100%. Cuman karena memang kemarin itu sebelum saya keluar, saya melihat potensinya semakin bagus, jadi saya memberikan diri untuk keluar. Memperkenalkan produk-produk Indonesia yang sebenarnya memang enak-enak ya, dan belum dikenal untuk orang-orang Filipina. Ya, terutama mungkin dari chickennya itu, saya kangen juga kalau makan chicken Indonesia, micinnya itu kan kuat banget ya. Belum ada yang lain. Sebenarnya basically kita memang fokusnya itu di online dulu. Kami mencari market betul-betul membangunnya dari awal. Kita fokus di website, di komunitas telegram, whatsapp, juga ada di Shopee, Lasada. Setelah kami memiliki pasar yang cukup kuat, kami memang berencana dan sudah pindah ke Makati ini untuk membangun offline. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mbak Dewi ini selain kegiatannya seperti menjual produk-produk ini, ada nggak sih Mbak yang kira-kira dukungan yang bisa diberikan? Misalnya kepada, ini pasti yang menonton ekspor-ekspor ini kan calon-calon eksportir juga atau orang yang mau buka pasar di Filipina. Nah, mungkin Mbak Dewi punya tips atau mungkin punya bantuan, bisa-bisa dibilang support ya, atau asisten buat membantu para UKM Indonesia. Mungkin ada nggak kisih-kisih atau mungkin dukungan yang bisa diberikan oleh Warung Pino ini? Oke, sebetulnya kalau kita berbicara ekspor kan bisa dari segi yang langsung besar, orang misalnya mengekspor satu kontainer langsung. Tapi untuk jalan yang Warung Pino yang lakukan adalah kami memulai semuanya itu dari kecil gitu, dari jumlah kiloan yang per kilo hanya beberapa kilo setiap minggu. Tapi itu juga satu progres yang memang atau suatu pilihan yang memang bisa dipilih untuk sebagai eksporter. Jadi, kalau kita ngomongin ekspor bukan hanya sesuatu yang besar yang bisa kita ekspor, tapi sesuatu yang dari kecil pun itu bisa di ekspor sebetulnya. Jadi, kalau misalnya nanti teman-teman di Indonesia itu berniat untuk mencoba mengekspor atau memperkenalkan produknya mereka ke Filipina, atau mereka mungkin sudah ada pasar di Filipina, kemudian mau menggunakan jasa ekspor kami, kami juga bisa membantu ke situ dengan lumayan harga yang terjangkau. Kemudian jika misalnya ada orang-orang, rakan-rakan atau keluarga dari Indonesia yang memang tinggal di Filipina, yang kangen untuk makan-makanan snack steak Indonesia, bisa langsung kontak kami juga. Nah, kalau boleh tahu juga tadi, lupa tanya, untuk Lazada dan Shopee-nya, itu mungkin dari marketplace ya. Nah, itu nama store-nya apa tuh kalau orang kita yang ada di sini pengen tahu? Bisa langsung cari di Warung Pinoy, Filipina. Warung Pinoy, Filipina. Nah, kalau untuk toko offline-nya sendiri, ini masih di renovasi. Belum ada yang boleh datang ya? Belum bisa. Belum bisa ke sini ya? Dokumennya sih sudah ada, tinggal yang renovasi aja. Tinggal renovasi aja. Mungkin sekitar bulan Agustus-September lah kita bisa. Agustus-September 2024 ini. Nah, itu tambah enak lagi ya. Jadi, kayak bisa belanja ya. Jadi orang bisa belanja, bisa kayak mau beli Indomie gitu ya. Betul. Itu pun kami buka karena memang banyak permintaan yang sudah datang kami kapan. Kira-kira ada nggak toko offline-nya? Bisa nggak kami datang? Itu Indonesia atau Filipina? Jadi mereka tanya ya. Nah, kalau boleh tahu, pangsanya itu berapa persen ya? Kira-kira yang Filipina, berapa persen yang Indonesia apa? 50-50 kah? Atau memang masih tetap di dominasi Indonesia? Masih kebanyakan orang Indonesia. Masih kebanyakan orang Indonesia, ya? Karena memang saya juga kaget. Ternyata banyak juga ya orang Indonesia di sini. Oke. Mungkin sekitar 80% lah. Indonesia ya? Untuk yang nama Indonesia. Yang 20%-nya kita jangkau dari Facebook, social media, juga Shofila Sada tadi. Oke, oke, oke. Jadi kalau bicara soal selera, berarti bisa dikatakan memang produk-produk Indonesia ini masih bisa diterima lah ya oleh orang-orang asli Filipina di sini ya? Iya. Sebenarnya sih ada produk-produk Indonesia memang sudah dikenal dunia ya. Kayak indomie, kecak manis. Mungkin dari situ kami menjual itu produk-produk yang sudah dikenal. Kami juga selipkan produk-produk yang lain yang mereka mungkin bisa lihat dulu dan akan tertarikan untuk mencoba. Itu juga ada kemungkinan di situ. Nah, saya tadi ada pertanyaan yang terlewat. Tadi bicara kalau bicara ekspor kan saya pernah ngirim produk itu misalnya dari Indonesia menggunakan logistik gitu ya. Itu kita kirim produknya yang masih sekitar Asia Tenggara, waktu itu ke Malaysia. Nah, itu kan satu kali pengiriman kita bisa bilang satu kilonya aja mungkin 65 ribu sampai 75 ribu. Sedangkan mungkin harga indomie satu kartun itu ya, kalau misalnya kita jual indomie ya, itu kan sudah cukup, bisa dibilang harga pengirimannya lebih mahal dari harga satu kardus indomie misalnya ya. Iya, iya, iya. Nah, itu di sini mbak masih dapat, masih bisa dibilang kalau mbak lanjut berarti dapat margin dong harusnya kan? Pastinya dong. Pastinya dong ya berarti ya. Jadi itu ketutup itu mbak ya dengan harga ongkos. Itu orang Indonesianya yang memang lagi ngebet pengen makan produk-produknya atau memang di sini memang pangsanya bagus itu berarti? Iya, sebenarnya sih dibilang pangsanya bagus ya. Memang bagus lah ya. Namanya kita orang Indonesia, pasti yang namanya indomie udah harus ada di lemari lah ya. Nah, itu untuk yang indomie sendiri memang sudah ada harga pasar yang sudah ditentukan oleh pasar sendiri gitu. Terutama kita nggak bisa bersaing dengan indomie-indomie yang sudah masuk ke pasaran besar. Cuman untuk ada varian-varian yang memang tidak masuk ke dalam pasar-pasar besar, kami masih bisa masuk dengan harga yang ya cukup tinggi mungkin ya. Kalau dibandingkan dengan harga indomie di Indonesia, tentu aja nggak bisa dibandingin ya. Oke, oke. Nah, berarti kalau misalnya nih, saya ambil contoh ya misalnya, ada orang yang mau mengekspor salah satu produk-produk dari merek-merek ternama di Indonesia. Tanpa, ini bukan ekspor secara besar ya seperti dilakukan perusahaan. Itu berarti memungkinkan ya mbak ya. Misalnya saya doyan ke Canggaruda misalnya, itu bisa ya saya ekspor ke sini misalnya melalui warung Pinoy ini? Ya, sebenarnya untuk produk-produk yang perusahaan besar itu tidak disarankan sih. Tapi kalau misalnya untuk UMKM seperti ada beberapa produk-produk UMKM juga yang kami masukin, yang kami coba dulu kita lihat pasarnya untuk beberapa, nggak usah langsung dengan jumlah yang banyak, tapi kita akan lihat apakah dalam satu-dua bulan itu produknya diterima di Filipina. Ketika misalnya itu diterima di Filipina, kami akan berani order langsung. Berani order. Langsung dibayar gitu? Iya. Oke. Kemarin juga kami di approach sama boncabe juga, ada produk merbabu juga yang memang tertarik untuk mengekspor malam kami. Mengekspor ya. Ya kalau saya lihat di sini kan ada seperti ini bumbu-bumbu yang, ya kita lihat ada desa, bumbu-desaku. Ini kan bumbu yang tiap hari kalau istilahnya kita mau masak di dapur, kita cari di Indonesia. Nah berarti ini orang Indonesia segitu sukanya ya, maksudnya mereka pengen buat masakan Indonesia sampai beli olah daku, beli santannya sasa. Ini berarti memang benar-benar mereka ini, terutama berarti konsumennya tadi 80% orang Indonesia itu memang sudah ini ya, Maksudnya mereka mau masak dan sebagainya itu menggunakan bahan-bahan yang asli dari Indonesia. Nah berarti secara supply di Filipina produk-produk aslinya sendiri belum ada ya, seperti rempah-rempah dan sebagainya. Sebetulnya ada, cuman nggak bisa dibohongin kalau rempah Indonesia itu memang... The best gitu ya. Untuk beli kalau kita mau masak-masakan Indonesia ya, jadi kalau nggak pakai rempahnya Indonesia itu agak kurang. Ya mungkin di Indonesia ini merek-merek ini sebenarnya merek standar, tapi di sini sudah menjadi standar baku malah ya, buat orang kalau mau buat makan harus pakai ini ya. Oke oke, wah itu mantap banget nih. Mbak Dewi, makasih nih saya sudah diundang ke storage-nya. Ini malah mungkin storage-nya baru saya ya mungkin yang melihat ya, kalau orang ditawanya cuma di store online-nya aja ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Dewi. Nah, ini untuk teman-teman mungkin yang datang ke Filipina atau mau bekerja sama dengan Mbak Dewi. Di sini Mbak Dewi sudah membuka store online ya, tadi namanya Warung Pinoy Filipina. Dan juga tadi Mbak Dewi bilang bersedia mensupport para UMKM Indonesia. Jadi bagi calon eksporter yang mau coba mengirim produk dan sebagainya, mungkin bisa nanti menghubungi Mbak Dewi. Nah, caranya gimana Mbak? Apakah? Nanti mention di Instagram-nya. Iya, boleh. Boleh ya. Bersedia ya nanti di membalas ya, intinya. Kalau ada orang mau bertanya dan sebagainya ya, bersedia membantu ya Mbak Dewi. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Dewi sudah diundang. Kebetulan nanti juga Mbak Dewi ini ngajak jalan-jalan, waduh ini kita sampai kenyang nih. Diajak makan di sekitar sini. Produk Indonesia juga ternyata di sini diminati cukup banyak di Filipina. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. Mungkin next-next-nya Mbak Dewi juga akan memberikan tips dan trik ya, jadi atau yang berkaitan sama bisnis di Filipina ya. Oke, nah demikian teman-teman sobat ekspor. Kita jumpa lagi di channel ekspor-ekspor Indonesia. Lain waktu dengan narasumber ekspor yang lain, yang juga memberikan insight-insight yang baru. Terima kasih, sukses selalu untuk para eksportir dan calon eksporter Indonesia. Sampai jumpa, salam ekspor.